Persela Lamongan dipastikan tetap maju ke babak 16 besar Piala Indonesia 2018. Meskipun tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut ditaklukan oleh Persik Kendala dengan skor tipis 1-0 pada leg kedua ronde 32 besar di Stadion Utama Kendala, Sabtu, tanggal 2 Februari tahun 2019. Laskar Joko Tingkir berkuasa melaju ke babak selanjutnya karena menang agregat gol atas Persik Kendala. Pada partai leg pertama yang digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, Persela menang dengan agregat akhir 3-1. Tentunya ini sudah pasti lolos ke babak berikutnya, kata pelatih Persela, Aji Santoso dalam sesi jumpa perusai pertandingan. Namun meskipun sudah lolos, tim kebanggaan kota Soto ini tidak boleh menikmati suasana satai karena laga babak 16 besar diprediksi akan semakin susah. Beruntung, Aji sudah bisa mendampingi skuad usai melakoni kursus kepelatihan di Spanyol. Selain itu, Laskar Joko Tingkir kemungkinan besar bisa memakai jasa leguin asing pada babak selanjutnya. Sebab sesuai rancangan, skuad juru racik dan manajemen akan merekrut amunisi asing bulan ini. Memang hampir 2 minggu saya tidak ikut dalam tim karena saya kemarin di Eropa ada kursus kepelatihan di sana, Ibu Aji. Tentunya nanti untuk pertandingan berikutnya harus banyak yang saya benahi dan mungkin pemain asing kami juga bisa datang, tandasnya. Terima kasih telah menonton!